Ah, hola bre Kembali bersama saya Elvian Dan kita Aurat gak? Gak kan? Kita bakal bikin video vlog Kita main ke Indokom Tech 2022 Dan ini kita sedang menuju ke salah satu Tech 2 berkondang Jadi sebenernya Tech reviewer tuh banyak di Bekasi coy Oke, ikuti keseruan kita di acara Indokom Tech 2022 Sampai jumpa disana Dadah Oke pak, kita sudah sampai di tempatnya Mana? Gak ada komputer-komputernya Ini perkiran ya? Dan saya nebeng tadi Bukan bawa mobil sendiri Maklum lah ya Gak ngerti jalan disini pak Kita bareng ini nih Suka IT Disana Buka dong mas Lu malu abang ini pak Jadi saya nebeng bareng Pak Bumi Dari sebelas hardware Eh, sebelas IT Oh bukan sebelas hardware Nah bre, yang belum tau Indokom Tech itu adalah event atau acara Ya besar gitu lah Di bidang teknologi kayak perlaptopan atau perkomputeran duniawi Yang emang udah absen 2 tahun 2021 sama 2020 tuh gak ada Karena mereka kan pandemi gitu kan Dan ini perdana nih 2022 Yang emang diadakan dari tanggal 22 Juni Ampe 26 Juni Cuma 5 hari doang gitu loh Makanya ini gak bisa dilewatkan sih Ini tanggal 23 Selesainya tanggal 26 Cuma bentar doang Makanya mau dateng dah Abang ini pake MSI pula Tapi jaketnya aruh uci Lihat Lihat Sekarang kita lihat rebootnya AGS AGS tuh distributor Distributor banyak ya Dia ada megang Kurion salah satunya Terus ada megang apalagi Maksud Yes Stone Manly kalo gak salah VGA ya Iya VGA Oke Lihat-lihat ya Boleh-boleh silahkan Terima kasih Ada Acer juga ya Ada Acer juga Oke Kita lihat-lihat Silahkan Mana sekilas IT Di bootnya Furion kita ketemu sama sekilas IT Cuy Yang jauh-jauh dari Bandung Gokil Dan di bootnya Furion ini Wah keren bet dah Ada PC gaming custom Ada PC gaming yang ada setiran mobilnya Tuh monitornya 3 Terus ada casing keren Ada monitor keren juga Ampe ada waifu Kesayangan kalian Mampir dah Ini kita ketemu sama Kak V dari Lowtech ya Yang dulu pernah Collab sama kita Kita ketemu lagi Ini jauh-jauh loh dari Jogja Sekarang kita lagi ada di bootnya Neuer Dulu tuh kita pernah nge-review Keyboardnya Neuer kalo gak salah Kalo gak salah Neuer N1 ya Pokoknya ada dah kita nge-review Keyboardnya mereka gitu Ya di bootnya Neuer ini sih ya Keyboard gaming ya Eh keyboard custom gitu Mekan-keboard gitu Dan disini banyak banget Kalian bisa langsung testing aja ya kan Terus disini ada MOS juga Ampe apa ya USB card reader Atau USB hub gitu dah Produknya mereka gitu kan Productivity gitu Dan disini kita ketemu juga Ampe ini Cole Lewis dari CrankyTech.id ya Ampe satu lagi Ini nih Joshua Timothy Nah mereka kan emang Enthusias mechanical keyboard gitu ya Sambil ngobrol-ngobrol gitu lah Biar dikira gak sombong gitu Tapi ternyata mereka ganteng-ganteng juga sih ya Puset Aduh Yaudah lah kita lanjut lagi dah Oke kita lagi di atas Bootnya AGS Atau Furion Ternyata di atas ini Tempat Kalian bisa Nyobain langsung experience-nya coy Liat tuh PC gaming Yang udah terakit Bisa langsung nyoba ternyata NYK CDS Tapi Jerryu gak masuk Jerryu gak Gak ikut ya Yaudah CDS aja lah Kalau gitu ya Disini ada MOS-nya Ini dari kelima MOS Tiga-tiganya udah pernah kita review Ini doang nih belum nih Eh empat nih Empat udah pernah kita review Terus Ini baru aja tayang kemarin nih Runner S-Power Keyboardnya mana kak? Oh keyboard di depan Ngeriata gak liat Nah bre Di bootnya saya des Ini banyak banget produk gaming gear Yang mereka bawain Kayak MOS Dan headset Yang ada beberapa Udah kita review juga Dan menariknya disini Ada keyboard loh Dan banyak juga yang udah pernah kita review Kayak CDS Kanda CDS TNK CDS Kunai Terus banyak sih sebenernya Dan saya ada test drive juga Terus CDS Kunai udah dimodifikasi Dan ya biasa typing test gitu lah coy Kalian langsung mampir aja sih Kalau mau liat langsung Di samping Sades Ternyata ada NDK Jadi kita liat-liat dulu Nah ini salah satunya Udah pernah kita review coy Ini yang gede banget nih coy Sama di dalam ada Keyboard-keyboardnya Headsetnya Cobalah kita liat headsetnya dulu dah Oke Ini loh Yang menarik Sebenernya coy Aku tuh pengen review ini Ini kan emisi seru gue Ini controller wireless Lumayan murah gitu loh Cuma gak sempet-sempet Ini lumayan loh Warnanya juga lucu Ada mousepad juga Ada keyboard Ini 2021 atau 2020? 2020 ya? Sama ini nih Ini salah satu keyboard yang paling laris Maksudnya penontonnya banyak Ini kalau gak salah 135 ribu Gak tau sekarang berapa Penontonnya udah 200 ribu nih Oke Ini kan emisi skyr 301 Mantep juga Webcam Mana webcam? Oh ini Kalau webcam kita ada beberapa kali Nge-review punya NDK Ini kan emisi A90 Sama yang ini nih Cruiser Ini dulu pernah kita review Crusher Tapi aku lebih suka yang ini sih Yang Everest Next kita ke bootnya MSI Indonesia Tapi disini tuh isinya cuma Laptop-laptopnya gitu Laptop gaming Laptop productivity Laptop apa deh Terserah disini Laptop deh isinya Tapi yang menarik di bootnya MSI Indonesia tuh Kita diajak main game gitu Atau diajak challenge gitu kan Nah disini saya nyoba game yang namanya Beat Saber Pake VR gitu kali ya Nah ini nanti dapet hadiah gitu Kayak Lucky Spin gitu Coy bisa dapet helm dari MSI gitu kan Bisa dapet kopi juga gitu Dan disini ada kakak-kakak yang Cakep-cakep Yang bisa nemenin kita Buat main game bareng gitu kan Kayak seru sih di bootnya MSI Pokoknya ya Jangan lupa kemari sih Itu aja sih Sebenernya masih ada 4 hari lagi ya Sampai tanggal 26 Cuma ntar Ya itulah pokoknya rame banget ntar dah Makanya kita yang Pokoknya kesini aja Soalnya dateng aja gitu Tapi boot paling gede di Itu sih Furion sih Furion Ada Rooftube-nya gitu loh Kayak hidden gem Hidden gem kayak di jaksel gitu Iya kan Saya Randy Adha Alpian Alpian Padil dari Sukaiti Bumi 11 Alpian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Teknologi Teknologi Ta-da 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax